Seorang pria di Pacitan berhasil mengembang biakan berbagai jenis ular hasil tangkapannya sendiri. Dari hobinya tersebut, kini ia mampu merauh pendapatan lantaran banyak peminat yang tertarik untuk membelinya. Seperti inilah keseharian Nugroho Suryo Wiono, warga Dusun Kerajan Desa Nanggungan, Kecamatan Pacitan. Setiap hari, ia sibuk merawat hewan piaraan berbagai macam ular. Mulai dari jenis ular piton, ular sawokopi, boiga sinodon, faranus salvator, ular kobra, dan king cobra. Seluruh binatang reptil tersebut merupakan hasil tangkapan sendiri dan kini sebagian telah berhasil dikembang biakannya. Pria 30 tahun ini mulai gemar memelihara ular sejak kecil. Hobi dan kecintaan pada ular tumbuh di awal tahun 2016 lalu dengan keinginan memelihara ular. Suryo pun membeli sejumlah peralatan penangkap ular. Sejak waktu itu, bermacam jenis ular berhasil ia dapatkan, baik jenis berbisa maupun tidak. Ia kerap berburu di sekitar lingkungan rumahnya maupun dari hutan. Bahkan, bapak dua anak ini sempat hampir terengut nyawanya akibat dipatok ular berbisa. Namun, hal itu tidak membuatnya jerak dan surut dari keinginan besar memelihara ular. Setelah banyak mempelajari tentang ular, kini hobinya justru menjadi ladang penghasilan. Beberapa jenis ular yang ia miliki menjadi buruan para pencinta reptil. Harganya pun cukup fantastis, yakni kisaran ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tidak jarang para penghobi reptil jauh-jauh datang dari luar kota hanya sekedar untuk membeli ular peliharaannya. Tujuannya yang jenis langka atau jarang ditemui di daerah Pacitan, tujuan pertama itu ingin saya kembang pihakkan. Dan yang kedua, untuk ular yang sudah banyak populasinya di Pacitan dan merugikan, seperti pemakan unggas atau yang masuk-masuk ke dalam rumah warga itu, kebanyakan saya oper ke pecinta reptil yang ada di luar Pacitan. Tujuannya biar dipelihara di sana, di daerahnya masing-masing. Satu ekor ular jenis platinum dihargai Rp600.000. Sementara jenis king cobra dijual dengan harga Rp6.000.000. Dari Pacitan, Fajar Wihardo, Metro TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.